Halo Halo Yirbun disini Mita ketemu lagi hari ini di video kali ini aku mau bikin tabel eh stamp label label stamp ya ini aku tadi udah bikin bentuknya kayak gitu gak sempurna emang aku mau bikin dengan ukuran yang lain lagi caranya tadi ada sisa dari yang sebelumnya itu nah ini aku mau bikin yang kecilnya versi kecilnya ukurannya adalah berapa kali berapa ya 4 kali 6 6 kali 4 kayaknya sih nah kita tentuin dulu apa namanya ketebalan framenya setengah senti kalau aku aku pakai setengah senti aja cukup terus kita pakai penggaris kita garis-garisin dulu framenya ya habis itu atas atas bawah jangan lupa pastikan setengah senti setengah senti kalau mau bikin label boleh dengan ukuran apa aja terserah kita aku sebenernya karena hmm kemarin tuh kepengen banget bikin label itu karena butuh kayaknya ngeliat orang tuh punya stem label tuh macem-macem bentuknya gitu tapi karena harus beli aku mikir mendingan bikin sendiri deh nah kebetulan aku ngeliat youtube-nya hanitrom dia juga hmm apa sih youtuber yang jurnal gitu dia bikin hmm full stamp apa full postage sama label yang kayak gini nah aku jadi terinspirasi dengan dia gitu loh nah sekarang kita gunting sudut-sudutnya yang rapih nah kemudian kita jangan lupa bikin sudutnya dulu sudut dalam sudut bagian dalam ya nah baru kita potong bagian dalamnya pakai cutter ya aku senang banget nih pakai cutting board ku sebenarnya aku punya dua yang satu kecil tapi yang kecil aku cariin lagi gak ada gak tau dimana naronya keselit dimana jadi aku pakai ini pakai cutting board yang ukuran besar menuh-menuhin meja sih tapi udah gak apa-apalah kebantu nah ini kita lem tapi jangan sampai lemnya terlalu banyak ya nanti beleperan kemana-mana jadi jelek nantinya gitu nah kita tempel di kardus bekas aja bekas kardus pastikan nempel banget ya sekarang aku bikin lagi model lain ukurannya 6x5 kalau masalah ya label 6x5 kalau udah pakai cutting table nih enaknya begitu ya jadi udah ada ukuran-ukurannya kotak-kotak itu kan udah direpresentasikan sama apa sentimeter ya jadi kita gak usah takut gak lurus gitu kan udah udah pakemnya disesuaikan sama garis-garis kotak-kotak gitu gitu nah ini aku pake foam eva yang ukuran 2mm memang tipis boleh sih di double juga kalau mau tapi kalau gak juga gak apa-apa gak ngaruh kok gitu kita tentukan titik-titiknya lagi titik ketebalan aku seperti biasa pake ketebalan cuma setengah senti aja nah kan ngongin kita kita lupa nya lupa selamat menikmati sudutnya jangan lupa sudut bagian dalam juga jangan lupa baru kita potong akan lebih enak kalau misalnya aku punya gunting yang apa namanya tuh corner 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 cutting corner pokoknya gunting gunting yang tajam itu ujungnya nah itu bagus lagi tuh kalau punya gitu jadi sekarang kita tempel jangan terlalu ngepas kita cari tempat yang yang agak luas buat ditempel jangan lupa udah jadi penting mohon maaf nih kalau misalnya gak keliatan ya aku suka kelupaan ada kamera di atas gitu nah jadi oke sekarang aku mau bikin bentuk lain satu dua tiga oke kita sekarang bikin lagi model model 6 kali 4 6 kali 4 6 kali 4 label 6 kali 4 5 kali 3 5 kali 3 5 kali 3 oke 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 aku ganti lagi deh pake ukuran lain aja lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati